Sebelumnya pihak dinas PUPR telah mengerahkan ratusan personil untuk melakukan perbaikan trotoar di sepanjang jalan, dari Bandara Sultan Mahmud Bandarudin II hingga Kompleks Olahraga Jakabaring. Namun pengerjaan tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Sebagai langkah antisipasi, dinas PUPR Palembang kemudian menghentikan sementara perbaikan trotoar, dikarenakan sejumlah tamu ofisial maupun atlet ASEAN Game telah berdatangan. Meski perbaikan trotoar dihentikan, dinas PUPR tetap melakukan pengerjaan pengecatan dan pembersihan di malam hari, agar trotoar yang belum selesai diperbaiki tidak merusak pemandangan kota. Penghentian perbaikan trotoar ini sendiri akan berlangsung hingga 2 September, atau hingga ASEAN Game usai dengan target penyelesaian pada tahun anggaran 2018.